Selamat pagi, salam dan bahagia Kita kembali lagi di materi proses manufaktur Ini adalah materi keempat kita Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang Measurement atau pengukuran Nah, sebenarnya materi ini sudah pernah saya berikan sebagian di gambar teknik Tetapi akan sedikit kita review lagi Dan nanti akan perbedaannya dengan yang gambar teknik Di materi ini juga akan membahas tentang alat ukurnya Kalau di gambar teknik itu hanya fokus ke ukuran-ukurannya saja Toleransi dan sebagainya Kalau yang di mata kuliah di proses manufaktur Nanti akan ada tambahan tentang alat ukur teknik Yang sering digunakan di proses manufaktur Oke, kita langsung saja sedikit review untuk yang ukuran dan toleransi Oke, jadi ukuran atau bahasa kerjanya Atau kata kerjanya adalah pengukuran Itu adalah prosedur di mana kuantitas yang tidak diketahui Dibandingkan dengan standar yang diketahui Menggunakan sistem unit yang diterima dan konsisten Nah, itu menurut Groover 2010 Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah kuantitas yang tidak diketahui Dibandingkan dengan standar yang diketahui Jadi, ketika kita mengukur sesuatu Itu adalah mengukur kuantitas yang tidak diketahui Jadi, misalkan charger HP Anda Nah, itu ketika Anda ingin tahu itu lebarnya berapa Itu kan tidak ada kuantitas yang diketahui Kalau tidak kita ukur Jadinya bisa kita ukur dengan penggaris, misalkan Nah, penggaris itu adalah standar yang diketahui Ada ukuran di sana Ada garis-garis strip-strip di sana Yang menandakan ukuran dalam milimeter Nah, ketika kita ukur Kita dekatkan penggaris itu Maka kuantitas yang tidak diketahui Di lebar charger HP Anda Itu nanti akan diketahui Itu berapa milimeter Nah, kira-kira seperti itu Jadi, membandingkan ya Pengukuran itu adalah membandingkan Yang belum diketahui nilainya Atau nilai ukurannya Kemudian dibandingkan dengan standar yang diketahui Di alat ukur Bisa penggaris Bisa jangka sorong Bisa mikrometer dan sebagainya Oke, kemudian Sistem pengukuran Sistem pengukuran atau sistem unitnya Itu ada dua Yang dipakai di Baik internasional Yang dipakai di internasional ya Terutama ya Yang pertama itu adalah US Kurtomeri System Atau USCS Dan yang kedua adalah Sistem Internasional Atau International System of Unit Atau SI Satuan Internasional Ini juga disebut juga dengan Metrik Sistem metrik Nah Yang akan kita gunakan Itu adalah yang SI ya Satuan Internasional Karena kita sejak dari SD Mungkin belajar pengukuran SMP, SMA, dan seterusnya Itu kita sudah dikenalkan Dengan ukuran metrik Ya Kalau SI Kalau misalkan Untuk panjang Itu ya dalam Meter Milimeter Desimeter Kilometer Dan sebagainya Kalau berat ya dalam kilogram Dan sebagainya Itu adalah satuan internasional Nah jadi dalam mata kuliah ini Kita nanti gunakan yang SI Atau satuan internasional Kemudian dimensi Dimensi itu adalah Alat ukuran Baik linear Ataupun sudut Dari komponen Yang ditentukan pada gambar Atau bagian gambar kerja Nah itu pengertian menurut Grover Jadi Di suatu gambar kerja Itu sebenarnya intinya adalah Gambar dan ukuran Ukurannya itu Itu bisa ukuran linear Bisa berupa panjang Lebar Tinggi Dan sebagainya Dan juga bisa ukuran sudut Kalau diameter Kemudian Radius dan sebagainya Ya itu termasuk yang linear Kemudian ada juga sudut disini Kemudian Dimensi penting Karena menentukan Seberapa baik komponen Suatu produk Dan kecocokan komponen tersebut Selama proses perakitan Nah jadi Untuk apa sih dimensi yang tepat Dimensi yang tepat Terutama nanti Sudah ada toleransinya juga Itu penting Karena Kalau dimensinya tepat Toleransinya tepat Itu Komponen itu ketika dirakit Ketika disambungkan Dengan komponen lain Itu nanti akan Pas Akan langsung Cocok Dan juga Mampu tukar Nah mampu tukar ini Misalkan seperti ini Ketika Dulu anda bermain Misalkan Tamiya ya Mobil Tamiya itu Itu Dinamonya Antara Tamiya satu Dan Tamiya yang lain Itu dapat ditukar Ya kenapa Karena mempunyai Dimensi dan toleransi Yang sama Untuk Untuk dinamonya itu Untuk box dinamonya itu Nah Karena toleransi dan Dimensinya itu Baik Ketika di proses manufaktur Makanya dia bisa mampu tukar Begitu juga dengan komponen mesin Misalkan Komponen mesin Skru nya Di mesin bubut Misalkan skru mesin bubut Untuk tipe mesin bubut yang sama Itu skru nya dapat saling Tukar Karena mempunyai dimensi dan toleransi yang Baik Seperti itu Oke Sekarang kita masuk ke toleransi Tadi sudah sedikit saya singgung Nah Ketika kita membuat komponen Dengan proses permesinan Dengan panduan gambar kerja Itu hampir tidak mungkin Dan sangat mahal Untuk membuat dimensi komponen yang tepat Sesuai dengan ukuran pada gambar Nah misalkan seperti ini Anda membuat silinder Dengan diameter 25 Misalkan 25 mm Nah ketika Anda Membubut produk tersebut Untuk sampai ke 25 pas Ya 25 pas itu berarti Ketika diukur secara presisi 25,0000 Itu akan sangat sulit Misalkan bisa pun bisa Tapi akan sangat mahal Karena Untuk membuat ukuran sepresisi itu Setepat itu Itu perlu Penaga yang lebih Dari operator yang mengerjakan Komponen tersebut Nah sehingga Itu ada toleransi Yang memberikan Variasi dimensi terbatas Yang diperbolehkan Yang disebut dengan toleransi Jadi Akan diberikan batas Jadi misalkan Ukurannya 25 Diameter 25 Nah ketika diberikan toleransi Berarti kita bisa 25 lebih Atau 25 kurang Selama masih masuk Dalam toleransi tersebut Itu ukurannya masih dianggap masuk Atau produknya masih dianggap baik Nah contoh itu Toleransi Untuk pengerjakan dimensi Misalkan ini ada diameter 2,5 mm Kecil ya 22,5 mm Kemudian diberikan toleransi Disini Nah disini diberikan toleransi Toleransinya adalah Diameter 22,5 Plus 0,005 Dan minus 0,005 Berarti dia boleh Lebih boleh kurang Tetapi Lebihnya tidak boleh Lebih dari 0,005 Kurangnya tidak Boleh Lebih dari 0,005 Sehingga Ketika Dimensi dengan toleransi ini Diterjemahkan dalam angka Nanti ukurannya Kan jadi seperti ini Ukuran maksimalnya sekian 2,505 Ukuran minimalnya adalah 2,495 Selama ukuran yang Dibuat di proses manufaktur Itu masih masuk Dalam ukuran ini Itu berarti produknya Masih dianggap Baik Kalau sudah lebih Baik lebih Di atasnya atau lebih Di bawahnya Sudah dianggap reject Seperti itu Ini contoh aplikasi Dari toleransi Oke Fungsinya Ya Untuk Fungsinya Untuk memudahkan Ketika Pembuatan Dari komponen tersebut Tentunya Nah coba kita baca disini Setiap produk Permesinan mengalami Penyimpangan atau selisih bentuk Dan ukuran dari Yang direncanakan Sesuai dengan gambar kerja Sehingga Penyimpangan harus dibatasi Ditentukan Batas bawah Dan batas atas Yang diizinkan Agar terdapat Keseragaman Untuk produk sejenis Sehingga Kemungkinan mampu tukar Atau interchange Nah Tadi sudah saya sedikit Singgung Untuk yang mampu tukar ini Yang saya andekan Dengan dinamu Tamiya tadi Jadi sebenarnya Produk-produk komponen Misalkan Komponen motor Sperpot motor Misalkan Astroda depan Nah Kalau kita ukur Secara presisi Ketika Anda Membeli Beberapa Memberi Tiga Astroda depan Misalkan Itu ketika Anda Ukur secara presisi Itu ukurannya akan Beda semua Tapi Perbedaan ukuran tersebut Itu masih masuk Dalam toleransi Yang diizinkan Sehingga ketiga-tiganya Masih dapat Digunakan Dengan baik Sebagai pengganti Asmotor Anda Yang sudah rusak Misalkan Jadi selama Toleransinya Masih masuk Itu masih dapat Digunakan Dengan baik Begitu juga Dengan komponen mesin Komponen mesin Misalkan Ada gear Di sebuah mesin Nah Gear tersebut Itu kan Pasti ada Di Entah itu Diameter dalam Atau Diameter luar Dan sebagainya Itu Ada toleransinya Selama toleransinya Masih masuk Gear tersebut Spirit part baru tersebut Itu dapat Digunakan Untuk Mesin yang sejenis Misalkan Dengan mesin bubut Dengan tipe yang sama Komponen baru Gear tersebut Bisa dapat Digunakan Di semua mesin Bubut Untuk Tipe yang sama Karena Memiliki toleransi Yang masuk Kualitas yang baik Itu toleransinya masuk Toleransi setiap ukuran Yang berpasangan Dengan komponen lain Nah Disini ada Ilustrasi Ini ada Shave Ini ada Shave Ini ada Lubang Nah Toleransi Itu di Andekan Disini Ada Kalau untuk Lubang ya Berarti minimal Size nya seperti ini Sekian Maksimal Size nya sekian Untuk Shave Minimal Size nya sekian Maksimal Size nya sekian Jadi selama Masih masuk Di Zona ini Toleransi nya masih Dianggap masuk Dan nanti secara Fungsi Ketika dipasangkan Juga akan berfungsi Dengan baik Oke langsung Kita lanjut saja Nah ini untuk Nilai toleransi Toleransi itu Sebenarnya ada Rumusnya Nah yang Perlu Anda ingat Itu adalah Toleransi Diseragamkan oleh Suatu standar Yaitu standar ISO Pertama ini Untuk ukuran metrik Tepatnya Standar ISO R286 Nah sebenarnya Kualitas toleransi itu Ada 18 Kualitas toleransi Standar yang ditetapkan oleh ISO Yang disimbolkan Dengan grade IT01 Sampai IT16 Jadi ada 18 Itu IT1 Sampai 16 Kemudian ada IT0 Dan IT01 Masing-masing ada Formula nya Nah nanti Formula nya silahkan Anda Silahkan Anda Pahami sendiri Kenapa Ini I nya dari mana Kok ada I disini Oh I Rumusnya ini Kok ini ada D disini Oh D Rumusnya disini Nah nanti bisa Anda Belajari sendiri Yang bagian ini Ini cukup tahu saja Untuk pengetahuan Anda saja Jadi tidak perlu terlalu fokus juga Di bagian ini Nah Kemudian Klasifikasi Kualitas toleransi nya Berdasarkan pengerjaannya Nah biasanya Untuk IT01 Sampai IT4 Itu Pengerjaan Untuk Untuk proses pengerjaan Yang sangat teliti Contohnya Untuk membuat alat ukur Untuk membuat komponen optik Dan sebagainya Untuk IT5 Sampai 11 Itu biasanya Untuk permesinan biasa Jadi Produk-produk yang dikerjakan Dengan Mesin perkakas Itu biasanya IT5 Sampai IT11 Komponen mampu tukar Sifat Seperti komponen motor Komponen mesin Dan sebagainya Kemudian Pengerjaan Untuk IT 12 sampai 16 Itu Pengerjaan Untuk proses yang kasar Seperti Seperti proses Cor Temparol Dan sebagainya Yang toleransi nya Lumayan besar Oke Kita lanjut Selanjutnya Kita masuk ke jenis toleransi Jadi toleransi itu ada jenis-jenisnya Sesuai dengan fungsinya Yang pertama Itu adalah toleransi umum Nah Jangan fokus ke tabelnya dulu Fokus ke penjelasannya dulu Nah Toleransi umum Itu adalah nilai batas atas dan bawah Itu simetri Jadi Plus minus Misalkan Toleransi nya adalah 0,3 mm Berarti Batas atas nya adalah 0,3 mm Plus Dan batas bawah nya adalah minus 0,3 mm Nah karena ini simetri ya Simetri itu maksudnya Plus dan minus nya itu Toleransi nya sama Kemudian dicantumkan pada kepala gambar Atau caratan umum Nilainya bergantung pada ukuran dasar Dan tingkat kualitas Bisa halus, sedang, dan kasar Maksudnya seperti ini Jadi kalau toleransi umum Ini toleransi nya tidak Dituliskan di angkanya Di dimensi nya Tidak dituliskan Jadi misalkan ada Diameter 25 Atau diameter 30 Nah Diameter 30 itu Ketika tidak ada Caratan khusus Di belakang dimensi nya 30 itu Itu berarti Menggunakan toleransi umum Yang berarti Nilai toleransi nya dapat Dilihat Di kepala gambar Atau caratan umum Kalau di Titel blok yang pernah saya berikan Di gambar teknik Berarti di caratan umum Itu di titel blok nya Nanti Di titel blok nya Bisa dilihat Untuk toleransi umumnya Seberapa Untuk Untuk nilai nya Itu tergantung pada ukurannya Nah sekarang kita fokus ke tabel nya Misalkan seperti ini Untuk ukuran nominal panjang Ini bisa Panjang, lebar, tinggi, dan sebagainya Pokoknya yang linear lah Untuk Ukuran 0,5 sampai 3 mm Nah nanti tergantung Keterangannya halus, menengah, atau kasar Toleransi nya Kalau halus Berarti misalkan 2 mm Itu toleransi nya adalah Plus minus 0,05 Kalau menengah Itu plus minus 0,1 Kalau kasar Plus minus 0,2 Misalkan Untuk Shove Diameter 50 Nah diameter Diameter 50 Kita cari disini Dia masuk Masuk yang mana Nah ini Masuk yang Lebih dari 30 Sampai 120 mm Berarti Untuk toleransi nya halus Misalkan keterangannya disana halus Itu plus minus nya adalah 0,15 Kalau yang menengah Toleransi nya adalah Plus minus 0,3 Kalau yang kasar itu Plus minus 0,8 mm Jadi nanti semakin besar nominalnya Toleransi nya juga semakin besar Nah contohnya ini yang paling besar Misalkan Diameter 1500 Toleransi nya kasar Berarti plus minus nya sampai 3 mm Kemudian ada juga toleransi umum Untuk ukuran radius dan kemiringan Nah ini tergantung Nominalnya berapa nanti Radiusnya berapa Kemiringannya berapa Kalau diameter nanti masih ikut yang panjang ini ya Kalau untuk radius dan kemiringan nanti ikut yang tengah ini Cara membacanya sama Kemudian ada juga untuk sudut Untuk kurang dari 10 derajat 10 sampai 50 50 sampai 20 120 derajat Dan seterusnya Cara membacanya sama Nah Toleransi umum itu Ini gambar kerja Biasanya diletakkan disini Nah ini ada Titel block ya namanya ya Titel block nanti diletakkan disini Nah ini keterkannya middle Artinya menengah Berarti itu toleransi yang digunakan Toleransi umum yang digunakan Di seluruh gambar ini Berarti menggunakan toleransi Menengah Dan nanti toleransi nya mengikuti ini Yang ditampilkan disini itu biasanya hanya untuk nominal panjang saja Kalau untuk nominal yang sudut Radius dan sebagainya harus membuka book Tabel yang ini Seperti itu Oke lanjut Untuk jenis toleransi khusus Nah kalau untuk khusus Itu toleransi khusus nilainya lebih kecil dari toleransi umum Namun lebih besar dari toleransi sesuaian Jadi nanti toleransi itu jenisnya ada tiga Umum khusus dan sesuaian Untuk yang khusus ini Ini lebih besar dari sesuaian Tapi lebih kecil dari umum Tapi itu pada umumnya ya Pada umumnya seperti itu Tetapi yang perlu anda ingat Toleransi khusus itu dituliskan langsung Di belakang dimensi Seperti ini Sebenarnya toleransi khusus Ini hanya mayoritas Itu lebih kecil dari toleransi umum Tetapi bisa juga lebih besar Yang jelas Yang menandakan jenis toleransi khusus Itu dituliskan langsung di belakang dimensi seperti ini Misalkan dimensinya panjang 30 Atau Lebarnya 30 Toleransinya plus minus 0,1 Misalkan Kemudian yang 50 Misalkan Plus 0,2 Minus 0,1 Jadi Di toleransi khusus itu belum tentu simetris Tapi bisa juga simetris Contohnya yang simetris ini Ini yang tidak simetris Atasnya lebih besar daripada bawahnya Nah ini yang tidak simetris Nah jadi yang perlu anda ingat Sebenarnya gini saja gampangnya Toleransi khusus itu dituliskan di belakang dimensi Cukup itu saja Soal angkanya itu sebenarnya bisa lebih besar dari toleransi umum Tetapi pada umumnya lebih kecil Dan dia juga tidak menjamin simetris Bisa juga 0 plus 0,2 Bisa juga 0 minus 0,1 Dan sebagainya Tapi bisa juga simetris seperti ini Yang jelas dituliskan di belakang dimensi Dan nilainya Seandainya dia simetris Itu pasti beda dengan toleransi umum Berbeda dengan yang ada di tabel Jadi misalkan Sebenarnya ukurannya sama seperti yang di tabel Toleransi umum Ya sebenarnya ini tidak perlu ditulis Kalau misalkan itu sama Seperti yang di tabel Tapi seandainya beda Nah berarti dia menggunakan toleransi yang khusus Oke itu untuk toleransi khusus Kita lanjut ke Oh ya ini Ini peletakannya dulu Digambar aplikasinya seperti ini Misalkan ini Diameter 50 Toleransinya Plus 0,05 Dan minus 0 Berarti Dia tidak boleh sampai kurang dari Diameter 50 Lebih boleh Tapi sampai hanya 0,05 mm Jadi ketika Anda membuat selesai Untuk yang ini Untuk yang diameter ini Diameter 50 ini Itu Anda harus membuat Diameternya ketika diukur secara presisi Itu lebih dari 50 Tapi tidak boleh lebih dari 50,05 Atau tidak boleh lebih dari 0,05 mm Itu baru dikatakan Dimensinya masuk Toleransi Kalau tidak memenuhi ini Kalau misalkan masih kelebihan Ya itu kan masih bisa diperbaiki Tapi kalau sampai minus 50 kurang Itu berarti Produknya Yang dibuat oleh operator Itu sudah bisa dikatakan reject Seperti itu Ketakannya seperti ini ya Jadi dia langsung dituliskan di dimensi Kalau yang tidak ada tulisannya seperti ini Berarti dia mengikuti toleransi umum yang disini Nah selanjutnya Kita masuk ke toleransi sesuaian Kalau toleransi sesuaian Itu adalah toleransi Untuk benda yang berpasangan Atau untuk Geometri yang berpasangan Misalkan Poros Saya ulangi lagi Contohnya menggunakan poros Asroda Nah poros asroda Itu nanti akan ada yang berpasangan Sehingga yang Bagian dimensi yang berpasangan itu Nanti akan menggunakan toleransi sesuaian Berpasangannya dengan apa ya Nanti dengan biring Atau dengan laker Toleransi sesuaian adalah Toleransi untuk benda berpasangan Penyimpangan berlaku untuk poros Dan lubang Sehingga memungkinkan terjadinya Pasangan Atau sesuaian Bisa longgar Atau toleransi ruang kosong Bisa pas Dan juga bisa sesuaian Atau toleransi Paksa Atau ruang padat Nah jadi ada tiga ya Toleransi sesuaian itu ada tiga Dibedakan menjadi tiga Yang pertama adalah Sesuaian longgar Atau clearance Yang mana Artinya adalah Terdapat ruang kosong Antara poros dan lubang Jadi kita sebenarnya Bisa juga celah dan Kalau misalkan Itu bisa juga celah Atau lubang Atau poros dan lubang Kalau yang longgar Itu antara poros dan lubang Agar mudah ya Kita gunakan poros dan lubang saja Itu antara poros dan lubang Ketika kita pasangkan Itu masih terdapat ruang longgar Antara poros dan lubang Artinya ini masih Bisa dibilang kocak ya Walaupun dia Sangat kecil Kocaknya Kalau yang pas itu Sudah tidak ada ruang kosong Antara poros dan lubang Jadi ini benar-benar pas Namanya juga sesuaian pas ya Tidak ada ruang kosong Antara poros dan lubang Ketika dipasangkan Kalau yang paksa Atau interchange Itu poros dan lubang Saling bertumpuk Atau ruangannya padat Jadi Secara ekstrimnya Itu porosnya Ukurannya lebih besar Daripada Lubangnya Tapi ya Tidak terus Lebih besarnya Beberapa milimeter Tidak ya Janya 0, sekian Tapi ketika diukur Itu porosnya lebih besar Nah Kalau yang longgar ini Ini dapat dipasangkan Dengan mudah Antara poros dan lubang Kalau yang pas Ini perlu sedikit tekanan Tekanannya ya Nanti bisa dengan Tekanan tangan Atau tekanan Palu Seperti misalkan Dipukul sedikit Dengan palu Plastik ya Atau hammer Nilon Atau sebagainya Biasanya yang pas Ini itu adalah Bearing Nah sesuaian Bearing itu Baik diameter dalam Atau diameter luar Itu laker Atau bearing Itu biasanya Pemasangannya Tidak bisa langsung Dengan tangan Kecuali sudah Lunggar ya Salah satunya Kalau yang Masih baik Untuk toleransinya Atau sesuaiannya Belum aus Itu tidak dapat Dipasangkan Dengan Tangan biasa Dengan tangan biasa Jadi Tinggal diletakkan Langsung pas Itu tidak bisa Terus sedikit tekanan Ditekan dengan tangan Atau Dipukul dengan Palu plastik Atau hammer Nilon Kalau yang Sesuaian paksa Itu memasangkannya Harus menggunakan Mesin press Karena membutuhkan Daya Atau force yang Besar Untuk memasangkan Karena Porosnya saja Lebih besar Daripada lubangnya Sehingga ini Melepasnya juga Sulit Seperti itu Kemudian Sesuaian sistem Sesuaian standar ISO Ditentukan Dengan acuan Ditentukan Dengan acuan poros Diameter poros Sama dengan Diameter nominal Dinyatakan Dengan huruf kecil Contohnya adalah H kecil Acuan lubang Atau diameter lubang Diameter nominalnya Kemudian Toleransinya Dinyatakan Dengan huruf besar Nah Maksudnya seperti ini Mengacu pada Toleransi ISO Itu penulisan Toleransi sesuaian Itu dilambangkan Dengan huruf Kecil Untuk poros Kemudian Dilambangkan Dengan huruf besar Untuk lubang Jadi tidak ada Angka disana Jadi Misalkan Diameter 30 H kecil H7 Misalkan H7 Saya ulangi ya Misalkan Diameter 30 Strip H7 Hnya kecil Berarti Toleransinya itu Pasti poros Karena kecil Huruf Hnya kecil Itu pasti poros Tapi kalau Diameter 30 H6 Misalkan Hnya besar Berarti Lubang Berarti pasti lubang 30 nya itu Pasti Mengacu ke lubang Karena Hnya besar Oke Ini contoh penulisannya Untuk poros Seperti ini Misalkan 50 GS6 Ini harusnya Diameter ya Diameter 50 GS6 Itu untuk poros GS nya kecil Karena dia Poros Kemudian untuk lubang Misalkan Diameter 50 H7 Hanya besar Karena dia Lubang Jadi toleransi disini Toleransinya tidak Menggunakan Nominal angka Yang sebenarnya Tapi dilambangkan Dengan huruf Dan angka Seperti ini Nah Untuk lubang Itu diandekan Dengan yang putih Ini ya Untuk yang poros Dianekan dengan yang hitam Ini Semakin A itu Yang paling besar Semakin ke sini Semakin ke alfabetnya Mendekati Z Bahkan sampai ZA ZB ZC Itu akan semakin kecil Begitu juga dengan poros A Seperti ini Itu yang paling kecil Kemudian yang paling besar Nanti dilambangkan dengan Mendekati Z Ini ilustrasinya Ini Berarti Maksudnya ini Ini poros Ini lubangnya Lubangnya berarti ini Bendanya kesana Kalau ini poros Berarti bendanya kesana Yang paling longgar Berarti A A besar dan A kecil Ketika dipasangkan Berarti dia paling longgar Seperti itu Oke kita lanjut Nah sekarang penulisannya Contoh toleransi sesuaian Ini tuliskan Di gambar kerja Seperti ini Misalkan diameter 30 Strip G6 Berarti ini toleransi sesuaian Nantinya Bagian ini Bagian diameter 30 Yang ini Ini harus Benar-benar Disesuaikan dengan toleransi Agar dapat dipasangkan Kalau ini Reject Di bagian dimensi ini Berarti nanti dia Ketika dipasangkan Itu akan tidak pas Bisa tidak masuk Atau bisa terlalu longgar Sehingga Kalau terlalu longgar Atau tidak masuk Berarti fungsi Yang seharusnya dapat berjalan Dengan baik Itu nanti akan Tidak dapat berjalan Dengan baik Karena toleransinya Dia Blong Atau reject Seperti itu Penulisannya seperti ini Di gambar kerja Kalau di lubang Nah Contohnya seperti ini Ini ada gambar kerja Kemudian Ini ada lubang Toleransinya seperti ini Ini lubang Diameter 30 Strip H 7 Seperti ini Penulisannya Oke Sekarang kita lanjut Ke nilainya Tadi ada H7 GS6 H6 Dan sebagainya Nilainya adalah ini Sebentar Ini coba saya zoom Oke Nah Saya menerangkannya Pakai ini saja Karena gambarnya Biar lebih jelas Oke Nah Di sini ada Semoga kursor saya Terlihat ya Nah Ini ada simbolnya Huruf kecil Untuk poros Kemudian yang huruf besar Di sini untuk lubang Nah ini Sebenarnya Ini adalah tabel Yang sering digunakan saja Tapi sebenarnya Ada lebih banyak Tadi ada sampai A sampai Z C Ini juga Sebenarnya ada Ukuran yang sesuai itu Tapi ini yang paling sering digunakan Untuk Misalkan Ada suatu poros Dengan diameter 10 Diameter 10 Strip G6 Berarti Anda Fokus ke G6 Lihatnya G6 Diameternya berapa 10 Nah berarti kita lihat di sini Nah ini harus Anda perhatikan Ikut yang kanan atau yang kiri Perhatikan di sini Di sini lebih besarnya Tidak ada sama dengannya Berarti ketika nominal 10 Masih ikut yang kiri Karena ini Lebih besarnya Tidak ada sama dengannya Berarti ikut yang kiri Begitu juga nanti Untuk yang lain Oke G6 Diameter 10 G6 Berarti G6 nya ini 10 nya yang ini Turun Berarti diameter 10 G6 Toleransi nya adalah Plus 0, Oh ini minus semua ya Ya ini minus semua Misalkan G6 Berarti minus 0,005 Itu toleransi atasnya Toleransi bawahnya itu Juga minus Minus 0,14 Tidak mungkin Yang bawah minus Yang atas minus Yang bawah plus Itu tidak mungkin Kalau seandainya minus Harus di atas Tapi bisa juga Ini plus plus Itu juga bisa Tetapi nominal yang lebih besar Itu nanti pasti di atas Ini minus minus Juga bisa Plus plus juga bisa Tetapi nominal yang lebih besar Di atas Sehingga tidak mungkin Atasnya minus Bawahnya plus Itu tidak mungkin Minus Jadi untuk 10 G6 Ini ya Minus 0,05 Untuk toleransi atasnya Toleransi bawahnya Minus 0,14 Contoh lain Misalkan diameter 30 Jangan yang genap ya Misalkan 36 Diameter 36 H8 Kita fokus ke H8 ini Kita cari Untuk 36 Nah Yang ini Kita tarik ke bawah Sampai H8 Nah ketemunya ini Toleransi atasnya adalah 0 Toleransi bawahnya adalah Minus 0,039 Dan seterusnya Kalau untuk Lubang ya Nanti sama Nominalnya berapa Ikut yang mana Tarik ke bawah Sampai Toleransinya berapa Misalkan H7 Berarti Misalkan Diameter 25 H7 Hnya besar Untuk lubang Tarik ke bawah Sampai H7 Berarti toleransinya Plus 0,021 Sampai Bawahnya adalah 0 Begitu ya Cara bacanya ya Oke Kita lanjut Ini cara bacanya Seperti itu Nanti akan saya Sertakan Tabelnya ini Yang format jpg ya Kalau disini Mungkin tidak terlalu jelas Ketika disum Oke Kemudian untuk Surface Atau permukaan Jadi kehalusan permukaan Itu juga ada Toleransinya Permukaan Atau permukaan Komponen Atau surface Mempengaruhi Kinerja produk Untuk proses Pemasangan Atau perakitan Dan sebagai Daya tarik Atau estetika Dari produk Nah Ketika semakin halus Itu berarti Biayanya Semakin mahal Atau semakin murah Pasti semakin Mahal ya Semakin halus Pasti semakin mahal Sehingga Suatu produk Manufaktur Itu selalu dibuat Sekasar mungkin Tetapi masih masuk Untuk fungsinya Masih berfungsi dengan baik Kenapa? Karena semakin kasar Itu biayanya semakin murah Asalkan Dia masih memenuhi Untuk fungsinya Dan juga estetikanya Ya tentunya Ketika masih masuk itu Dibuat Sekasar mungkin Tetapi masih masuk toleransi Atau masih masuk Fungsi dari produknya itu Tingkat kehalusan permukaan Disimbolkan dengan Satuan N Ada N10 N9 N8 Dan seterusnya Semakin kecil Angkanya Itu semakin halus Misalkan N10 Sama N8 Ya berarti N8 Lebih Halus Semakin kecil N Maka semakin halus Permukaannya Seperti yang ditunjukkan Pada gambar di samping Nah ini Ini gambar perbandingannya Atau alat ukurnya Nah pengukurannya seperti apa Pengukurnya yang pertama itu dengan visual dan rabaan Dengan ini Dengan seperti ini ya Jadi ini ada contoh Nanti tergantung prosesnya Kalau prosesnya dengan horizontal miling Dengan miling horizontal Ya berarti mengukurnya pakai ini N10 Nah ini N10 disini Seperti ini Jadi dibandingkan secara visual Produknya dengan ini dibandingkan Secara visual dan secara rabaan Anda rabah dengan kuku Kira-kira yang ikut yang mana Kalau horizontal miling N6 Misalkan ya berarti nanti seperti ini Horizontal miling N5 Berarti seperti ini Kalau belum seperti ini Berarti belum masuk toleransi kehalusannya Untuk vertical miling Seperti ini Untuk turning Atau proses boot Seperti ini N10 berarti pembutuhannya Seperti ini Sampai kalau yang halus N5 Seperti ini Nah Untuk N7 N6 Sampai N2 Nanti prosesnya tidak ada di turning Karena Atau Miling Baik horizontal Maupun vertical Karena Proses miling Dan turning Itu sebaik apapun Dia hanya mampu menjangkau Sampai N5 saja Kalau lebih kecil dari N5 Itu sudah menggunakan grinding Atau proses grinda Nah Jadi disini Itu mentok sampai N5 Untuk grinding itu bisa N7 Sampai N2 Ini contohnya ya Untuk pembandingannya Bisa juga dengan flat lapping Atau dipoles ya Atau eksternal grinding Nanti yang mengikuti ini saja Jadi ini cara Yang pertama itu dibandingkan dengan Alat ini Ini alat ukur juga ya Namanya ya Yang kedua Cara Mengukurnya Itu dengan Stylus instrument Nah Alatnya seperti ini Cara kerjanya Benda kerjanya Ditaruh disini Kemudian Anda Gerak-gerakkan Kemudian nanti Bagian ini Ini akan naik turun Sesuai dengan Kontur permukaan Anda Dan disini Akan terlihat Penyimpangan terbesarnya Berapa Itu dengan Stylus instrument Ini lebih presisi Nah Cara kerjanya Seperti ini Diilustrasikan Seperti ini Sehalus apapun permukaannya Kalau disoom Dengan sangat Detail Atau sangat besar Nanti akan Permukaan Benda kerja Anda Akan seperti ini Tetap tidak rata Seperti ini Tetapi nanti Jarak lembah dan bukitnya Itu maksimal berapa Itu masih masuk N berapa Nanti ada Tabelnya tersendiri Ini Stylus instrument Paham ya Cara menggunakannya Kira-kira ya Digerak-gerakan disini Ini akan naik turun Alat ini akan membaca Dan ditampilkan disini Oke lanjut Kita masuk ke Inti dari materi ini Yang membedakan Dengan materi Yang digambar teknik kemarin Yaitu Alat ukur dimensi Nah alat ukur dimensi Itu dikategorikan Menjadi dua Yaitu Graduated Dan non-graduated Yang graduated Itu adalah Alat ukur Yang terdapat Satu set skala Baik skala linear Maupun angular Angular itu sudut Seperti Busur derajat Itu sudut Untuk membandingkan Dimensi objek Yang diukur Dengan skala Pada alat ukur Contohnya Yang graduated Itu ya Slide caliper Vernier caliper Dial caliper Internal micrometer External micrometer Dan sebagainya Penggaris mica Itu juga termasuk Graduated Busur derajat Itu termasuk Graduated Karena dia ada skalanya Pokoknya ada skalanya Graduated Itu aja Kemudian yang non-graduated Itu adalah alat ukur Yang tidak mempunyai skala Namun hanya membandingkan Objek yang diukur Dengan nilai ukur Dari alat ukur Beberapa jenis Dari kategori ini Dapat disetting Dengan ukuran tertentu Dengan bantuan alat ukur Jenis graduated Nah contoh Untuk alat ukur non-graduated Itu yang pertama adalah External caliper Non-graduated Plug gates Filler gates Dan block gates Nah kalau ditanya Mana yang lebih presisi Mungkin banyak yang bilang Graduated lebih presisi Karena ada ukurannya Ada skalanya Tapi Belum tentu ya Tapi pada umumnya Yang graduated ini Lebih presisi Yang non-graduated ini Bukan berarti Tidak lebih presisi Tetapi Dia hanya spesifik Untuk pengukuran Beberapa kasus saja Nanti akan saya jelaskan Lebih lanjut kenapa Tapi yang jelas Tidak tentu Yang non-graduated Itu tidak lebih presisi Dari yang graduated Oke kita lanjut Oh iya sebentar Tambahan lagi Yang jelas Graduated itu Itu lebih fleksibel Sifatnya Kalau yang non-graduated ini Flexibilitasnya Lebih rendah Karena hanya untuk Kasus tertentu saja Oke kita masuk Alat ukur yang graduated Sebenarnya Ada banyak yang tidak Bahas Yang tidak saya bahas Di sini Tetapi ini yang Paling umum Dibahas Di sini Itu adalah Yang paling umum Digunakan di Proses manufaktur Pada umumnya Nah yang graduated Pertama adalah Vernier Caliper Atau Slide caliper Nah Vernier caliper Bentuknya seperti ini Ya Anda harusnya Sudah tidak asing ya Ini pasti sudah Banyak Diajarkan Bahkan Cara penggunaannya Di SMP Di SMP atau SMA Nah untuk Vernier caliper Itu bentuknya Seperti ini Dan ada Skalanya di sini Ini bisa untuk Mengukur Tiga jenis Tiga jenis Pengukuran Yang pertama adalah Diameter Pakai yang ini Ini bisa Diameter dalam Maaf Ini khusus Diameter luar ya Diameter luar Bisa juga untuk Mengukur panjang Lebar tinggi Yang bisa Dicepit di sini Kemudian yang atasnya Untuk mengukur Diameter dalam Atau celah Bisa diukur di sini Karena ini semakin Dibuka rahangnya Ini akan semakin Lebar juga Yang ketiga Itu ini Depth root ini Ini untuk Mengukur Depth Atau kedalaman Suatu celah Sehingga di sini Lebih kecil ya Bisa masuk ke Depth Tertentu Cara pengukurannya Kira-kira seperti ini Cara bacanya Seperti ini Mungkin yang Anda Sudah tahu Masih ingat Waktu SMP Atau SMA Nah di sini Ada dua Skala Yang pertama adalah Skala Utama Atau main skill Ada juga Skala vernier Atau vernier skill Itu di sini Nah Satuan di sini Itu adalah Dalam milimeter Setiap stripnya Satu strip Satu milimeter Kalau yang di sini Tergantung Satu stripnya Kalau ini ada Sepuluh Pokoknya di sini Antara 0 sampai maksimal Itu adalah Satu milimeter Nanti berarti Dia dipecah menjadi Berapa Kalau ini stripnya Ada dua puluh Berarti satu strip ini Itu berarti Satu milimeter Dibagi Dua puluh Berarti satu strip Adalah Nol koma Nol lima Milimeter Kalau Nol sampai satu Ini berarti Nol koma Satu milimeter Satu stripnya Di sini Itu adalah Nol koma Nol lima Milimeter Seperti itu ya Saya ulangi lagi Berarti ini Maksimal Sekian Misalkan Sampai Ini walaupun Skalanya 10 Tapi stripnya 20 Berarti Satu stripnya Satu milimeter Dibagi jumlah stripnya Dibagi 20 Berarti Satu strip 0,05 Milimeter Seperti itu Ini ada yang Sampai 40 strip 10 strip saja 20 strip Seperti ini Dan sebagainya Kemudian Cara bacanya Seperti ini Anda perhatikan Skala Skala utamanya Dulu Skala utamanya Anda perhatikan Dan di sini Nolnya itu Mengacu ke berapa Ini berarti Lebih dari 11 Milimeter Kurang dari 12 milimeter Untuk kasus ini Lebih dari 11 Kurang dari 12 Berarti nanti Ukuran hasilnya Hasil pengukurannya Itu adalah 11 milimeter Koma berapa Nah Komanya itu Anda cari di sini Di skala vernier Dimana yang Sejajar Ini secara visual Berarti ya Nah di sini terlihat Yang sejajar adalah Antara 6 dan 7 Yang di sini Sehingga Nanti Ukuran hasilnya Kalau Menunjukkan Seperti ini Itu adalah 11,65 Milimeter Karena yang sejajar ini 11,65 Milimeter Nah yang Anda harus Hati-hati Itu biasanya Ketika mengerjakan Soal Seperti ini Itu menerjemahkannya Bukan 11 Tetapi 9 Nah ini salah ya Yang Anda acu adalah Nolnya Bukan Rahangnya Yang ini Itu ya Diingat-ingat Benar-benar Karena Waktu tes Sudah berkali-kali Saya jelaskan Ini masih sering terjadi Sudah mantap Ukurannya Verniernya Benar Tapi yang Main skalanya Malah salah Dia bilang 9 Karena mengacunya Pada rahang Itu yang salah Yang benar Mengacunya pada Nolnya ini Nolnya ini Dimana Berarti ini 11 Lebihnya berapa Lebihnya kita cari Yang sejajar Berarti Lebihnya adalah 6,5 Maaf 6,5 Berarti 11,65 Millimeter Ini hasil pengukurannya Ini Oke kita lanjut Misalkan Ada ya Kasus seperti ini Ini main Scale Ini Vernier Scale Main scale Berapa 3 4 Ini 3 Lebihnya 3 Berarti Ini 33 Millimeter Untuk main Skillnya Untuk Vernier Skillnya Ini karena Stripnya 10 Berarti Satu stripnya 0,1 Millimeter Ini cari Yang sejajar Yang sejajar Mana Sejajar Ini 4 Berarti Hasilnya Adalah 33,4 Millimeter Seperti itu Acuannya Di 0 Untuk yang Main Skillnya Nah Lanjut Lagi Yang ini Kalau Kasus Ini Berarti Ini Ini 0 10 Berarti Ini 5 5 5 Millimeter 6 7 Berarti 7 Lebih Berarti 7 Main Skill Vernier Skillnya Berapa Satu strip Ini 0,1 Berarti Terlihat Di 5 Berarti Hasil Pengukurannya Itu adalah 7,5 Millimeter Karena Vernier Skillnya Di 5 Jadi Untuk Vernier Skill Itu Perhatikan Stripnya Itu ada Berapa Setiap Setiap Stripnya Tidak Tentu Kalau Yang Ini 20 Berarti 1 Strip Itu adalah 0,05 Kalau Yang 10 Seperti Ini 1 Strip 0,1 Millimeter Acuannya Itu ya Jadi Tidak Tentu Vernier Skill Berarti 1 Strip 0,1 Tidak Tentu Kalau 40 Berarti 1 Strip 0,025 Millimeter Dan Seterusnya Oke Kita Lanjut Nah Ini Adalah Dial Slide Caliper Atau Caliper Dial Cara Membacanya Lebih mudah Karena Disini Sudah Ada Dial Jadi Ketika Ini Digeser Ini Akan Berputar Seperti Ini Ini Yang Mitutoyo Merknya Bisa Mitutoyo Ada yang Tesa Ada yang Sebagainya Tapi Prinsip Pembacaannya Sama Nah Cara Bacanya Seperti Ini Untuk Dial Caliper Itu Untuk Ukuran Ukuran Skala Utamanya Atau Main Skillnya Itu Mengacu Pada Rahannya Sebenarnya Bukan Rahan Tapi Ini Yang Terlihat Seperti Itu Kalau Untuk Dial Caliper Yang Terlihat Disini Nah Untuk Kasus Ini Berarti Yang Terlihat Berapa 16 Tidak Terlihat Ini 15 Strip Yang 16 Tidak Terlihat Berarti Tetap Digunakan 15 Millimeter Lebihnya Berapa Lebihnya Kita Lihat Disini Nah Perhatikan Disini Ini Ada Yang Model Ada Nolnya Sampai Dua Kali Seperti Ini Ada Yang Model Nolnya Hanya Satu Seperti Ini Bedanya Apa Ya Berarti Satu Putaran Jarum Disini Ini Adalah 2 Millimeter Karena Nolnya Ada 2 1 Millimeter 1 Millimeter Lagi Kalau Yang Seperti Ini Yang Nolnya Hanya Satu Itu Berarti Satu Putaran Hanya Satu Millimeter Seperti Seperti Jadi Dilihat Dulu Nolnya Berapa Nah Kalau Yang Nolnya Ada Dua Seperti Ini Kita Perhatikan 0 Sampai 0 Lagi 1 Millimeter Sekian Kemudian Nanti Dibagi Menjadi 10 Nah Berarti 0 Sampai 1 Ini Adalah 0,1 Millimeter Kemudian Antara 0 Sampai 1 Itu Dibagi Menjadi 5 Strip Berarti Satu Strip Berapa Berarti 0,1 Millimeter Dibagi 5 Satu Strip 0,02 Millimeter Nah Disini Ada Tulisannya Tapi Seandainya Tidak Ada Tulisannya Berarti Asumsinya Sudah Bisa Dilihat Kalau Yang Seperti Ini Berarti Satu Strip 0,1 Dibagi 5 Berarti 0,2 Millimeter Tulisannya Ada Sebenarnya Kita Lihat Cuanya Dari Sini Kalau Yang Ini 0 1 Ini Sudah Ada Tulisannya 0,01 Tapi Seandainya Tidak Ada Tulisannya Berarti Satu Putaran Adalah 1 Millimeter Antara 0 Sampai 10 Ini Ada Berapa Strip Nah Disini Ada 10 Strip Berarti 0,1 0,1 Dibagi 10 1 Strip 0,1 Millimeter Nah Kira Kira Seperti Itu Oke Untuk Pembacaannya Berarti Ini Terlihat Disini 15 Tulis 15 Disini Nah Nanti Perhatikan Caranya Karena Mengerjakan Itu Wajib Dengan Caranya Ketika Nanti Ada Quiz Atau Soal Wajib Dengan Caranya Seperti Ini Main Skill Skillnya Ditulis Dulu 15 Millimeter Plus Berapa Nah Plusnya Ini Ini Tidak 14 Tapi Acuannya Tetap Dari 0 Berarti 0 Sampai 4 Nah 4 Berapa 4 Ini Antara Antara Strip Ini Dan Ini Strip Ada Di Tengah Satu Strip Berapa Satu Strip Ini Adalah 0,2 0,2 2 Millimeter Nah Karena Ini Di Tengah Berarti 1 Strip 0,2 Tambah Setengah Berarti 0,03 Karena Tambah Setengah Yang Disini Nah Berarti Disini Itu Adalah 0,4 Empat Karena Ini 4 Disini Lebihnya Berapa Lebihnya Satu Setengah Strip Satu Strip 0,2 Berarti Lebihnya 3 Sehingga Ditulis Disini Untuk Skala Dial Itu 0,43 Millimeter Ingat Jangan 14 Karena Kalau Sudah 0 Berarti Dia Default Lagi Ini Berarti Melewati 0 Yang Disini Berarti Menunjukkan 0,4 Lebih Strip 0,43 Kemudian Jumlah Berarti Berarti Benda Kerjanya Itu Ukurannya Adalah 15 Millimeter Tambah 0,43 Hasilnya Adalah 15 43 Millimeter Begitu Ya Cara Bacanya Ya Kalau Yang Ini Prinsip Sama Lihat Disini Yang Terlihat Berapa Satu Satu Ini Berarti 10 Millimeter Tambah Ini Ini Lima Enam Tujuh Nggak Kelihatan Berarti 16 Kalian Utamanya 16 Ditambah Yang Disini Ini Dilihat Satu Strip Berapa Ini Satu Putaran Karena Nolnya Satu Satu Putarannya Adalah 1 Millimeter Nah Disini Pas Di 2 Berarti Tinggal Ini 16 Tambah 0,2 Berarti 16,2 Millimeter Nah Kira-kira Seperti Itu Untuk Membaca Caliper Dial Atau Dial Slide Caliper Ini Silahkan Anda Perhatikan Sungguh-sungguh Karena Nanti Akan Ada Quiz Tidak Di Pertemuan Ini Tapi Nanti Bisa Di Pertemuan Depan Atau Depannya Atau Sebagainya Jadi Anda Siap Saja Anda Perhatikan Cara Bacanya Dengan Saksama Oke Yang Ketiga Adalah Caliper Digital Atau Digital Slide Caliper Kalau Ini Mudah Sekali Dia Langsung Nah Di Caliper Ini Ini Ada Beberapa Tombol Tombol Disini Yang Pertama Ini Tombol Untuk Merubah Satuannya Bisa Inci Bisa Milimeter Tergantung Alatnya Ada Fitur Ini Tidak Kemudian Tombol On Off Dan Tombol Zero Nah Tombol Zero Ini Untuk Mengenol Jadi Walaupun Posisinya Seperti Ini Dipencet Zero Nanti Dia Jadi Nol Referensi Nol Berubah Jadi Sebelum Menggunakan Caliper Baik Vernier Dial Ataupun Digital Itu Pertama Kali Yang Anda Lakukan Adalah Membersihkan Rahangnya Dulu Rahangnya Ini Anda Lap Dulu Bisa Dengan Kain Atau Dengan Tangan Pastikan Tidak Ada Debu Yang Menempel Karena Caliper Ini Lumayan Presisi Dan Debu Itu Akan Sangat Berpengaruh Anda Bersihkan Dulu Ini Anda Lap Dulu Satukan Rahangnya Dan Pastikan Disini Nol Kalau Yang Digital Caliper Tinggal Dipencet Zero Saja Kalau Yang Dial Caliper Berarti Ini Harus Ada Di Atas Sini Kalau Tidak Berarti Caliper Harus Dikalibrasi Ulang Kalau Yang Di Vernier Caliper Ini Juga Harus Zero Kalau Yang Dial Berarti Nol Menempel Disini Secara Visual Seperti Itu Jadi Kalau Digital Caliper Itu Tinggal Diukur Saja Dilihat Di Layar Berapa Pastikan Satuannya Sudah Sesuai Dan Sebelum Digunakan Pastikan Ketika Rahangnya Sudah Dilap Disatukan Nanti Dipencet Zero Harus Sudah Zero Dulu Seperti Itu Oke Selanjutnya Mikrometer Nah Kalau Untuk Mikrometer Itu Bentuknya Seperti Ini Ini adalah Mikrometer Atau Disebut Mikrometer Skrup Karena Disini Ada Skrup Untuk Mikrometer Vernier Bentuknya Seperti Ini Yang Perlu Anda Perhatikan Disini Ada Dua Skrup Skrup Besar Dan Skrup Yang Kecil Skrup Besar Ini Nanti Untuk Menggerakkan Rahangnya Ini Tapi Tidak Direkomendasikan Anda Memutar Yang Besar Ini Tapi Pakailah Yang Kecil Untuk Memutar Nah Cara Penggunaannya Bagaimana Cara Penggunaannya Yang Pertama Bersihkan Dulu Permukaan Rahangnya Ini Kemudian Ini Anda Satukan Dengan Memutar Yang Kecil Kemudian Setelah Ini Bertemu Rahangnya Sudah Mentok Ini Anda Putar Tiga Kali Krik 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 Nah Biasanya Seperti Itu Anda Putar Tiga Kali Kemudian Pastikan Ini Nol Dan Ini Nol Nol Sesuai Dengan Garis Ini Berarti Ketika Itu Bertemu Nol Dan Nol Nol Bertemu Dengan Garis Tengah Seperti Ini Berarti Sudah Kondisinya Baik Dan Siap Digunakan Untuk Mengukur Nah Kemudian Ini Ada Skala Ini Skala Utamanya Atau Men Skillnya Ini adalah Skala Verniernya Ada Skala Verniernya Dan Ini Lengan Untuk Mengunci Untuk Mengunci Agar Tidak Bisa Digerakkan Nah Yang Perlu Perhatikan Di Skala Setelah 4,5 Ini 0 Berarti Satu putaran Disini Itu Bukan 1 Millimeter Tetapi 0,5 Millimeter Itu yang harus Anda Perhatikan Di Skala Verniernya Kalau Yang Tadi Bisa 1 Atau 2 Millimeter Yang Disini Hanya 0,5 Millimeter Tapi Perhatikan Juga Ini Kalau Misalkan Anda Menomi Mikrometer Yang Vernier Ini Sampai Setelah 95 Ini 0 Berarti Dia Satu Putaran 1 Millimeter Tapi Kalau Yang 45 Terus Seperti Ini Berarti Satu Putaran Ini Ini Adalah 0,5 Millimeter Seperti Itu Ya Oke Kemudian Cara Bacanya Nah Cara Bacanya Seperti Ini Ini Ada Skala Skala Main Skillnya Ada Atas Ada Bawah Skala Yang Bawah Itu Pasti Separuh Dari Skala Yang Atas Jadi Misalkan Ini Satu Strip Bawah Ini Persis Di Tengah Tengah Seperti Itu Berarti Ini 0 1 Nah Berarti Yang Disini Ini 0,5 Disini Di Nah Kalau Yang Ini Berarti Seperti Ini Ini Satu Lebih 2 Kurang Karena Strip 2 Tidak Terlihat Tetapi Strip Bawahnya Terlihat Berarti Ini Satu Setengah Lebih Kenapa Karena Strip Bawahnya Terlihat Satu Setengah Setengah Bawahnya Karena Strip Bawahnya Terlihat Nah Lebihnya Ini Anda Baca Di Verniernya Berarti Disini Ditulis Ditulis Satu Setengah Milimeter Plus Nah Plus Verniernya Verniernya Anda Lihat Ini Angkanya Ada Di Tiga Setengah Lebih Nah Lebihnya Berapa Lebihnya Sekian Antara Tiga Setengah Sampai Empat Puluh Berarti Tiga Enam Tiga Tujuh Tiga Lapan Nah Ini Antara Tiga Tujuh Dikah Tiga Lapan Berarti Tiga Tujuh Lima Karena Ini Tepat Di Tengah Berarti Tinggal Ditambahkan Satu Setengah Milimeter Yang Skala Utama Skala Verniernya Berapa Tiga Lima Tujuh Maaf Tiga Tujuh Lima Tiga Enam Tiga Tujuh Lebih Lebihnya Separuh Berarti Tiga Tujuh Lima 0 Koma Tiga Tujuh Lima Tambahkan Disini 1,5 Ditambah 0 Koma Tiga Tujuh Lima Hasilnya 1 Koma Lapan Tujuh Skala Utamanya Ini Ada Atas Dan Bawah Bawahnya Itu Separuh Berarti Enaknya Begini Kalau Skala Bawahnya Yang Terakhir Terlihat Berarti Dia Pasti Ada Koma Lima Seperti Itu Tapi Kalau Yang Terakhir Terlihat Yang Atas Berarti Dia Tidak Ada Koma Lima Nah Ini Karena Bawahnya Terlihat Berarti Ada Koma Lima Satu Koma Lima Seperti Ini Nah Yang Yang Vernier Berapa Jadi Untuk Saya Ulangi Lagi Kalau Mengukur Itu Ketika Bendanya Dijepit Disini Itu Anda Memutarnya Harus Pakai Yang Kecil Ini Kemudian Setelah Bendanya Terjepit Itu Ini Masih Diputar Tiga Kali Krik 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 Nah Nanti Berbini Seperti Itu Baru Anda Lihat Skalanya Nah Skalanya Menghitungnya Seperti Ini Oke Lanjut Untuk Contoh Pengukuran Selanjutnya Nah Ini Ini Kita Lihat Skala Utamanya Berapa Yang Atas 5 Yang Bawah Juga Kelihatan Berarti 5 Setengah Nah Ini Tulis 5 Tambah 0,5 Ini 5 Setengah Sekian Yang terakhir Terlihat Yang Bawah Berarti 5 Setengah Tambah Lagi Berapa Karena Ini Lebih Lihat Di Skala Vernier Skala Vernier Menunjukkan 25 Lebih 25 Berarti Ini 26 27 28 26 27 28 Nah Ini Kalau Seperti Ini Dianggap Lurus Kalau Misalkan Dia Tepat Di Tengah Berarti Nanti Separuhnya Kalau Seperti Ini Mesti Dianggap Lurus 25 26 27 28 Nah Ini Tepat Di 28 Berarti Ditambah 0,28 Berarti Tambahkan Semua Berarti Hasilnya 5 78 Millimeter Seperti Itu Ya Nah Kemudian Ada Juga Mikrometer Yang Digital Nah Kalau Digital Ini Prinsipnya Sama Seperti Yang Kaliper Yang Digital Tapi Bentuknya Tetap Seperti Ini Cara Penggunaannya Pun Sama Dibersihkan Dulu Disatukan Diputar 3 Kali Pastikan Ini 0 Kalau Tidak 0 Ya Klik Zero Pastikan Skalanya Sama Sudah Sesuai Bisa Mili Atau Inci Kemudian Anda Gunakan Kalau Sudah 0 Anda Buka Lagi Rahangnya Anda Putar Dengan Yang Skrup Yang Kecil Anda Masukkan Yang Diukur Disini Anda Jepit Kemudian Setelah terjepit Memutarnya Selalu Dengan Yang Kecil Yang Kecil Ini Tetap Anda Putar 3 Kali Klik Klik Nah Nanti Ditunjukkan Disini Berapa Seperti Itu Tombol Tombol Sama Disini Ada Zero Kemudian Ini Ada Satuannya Bisa Inci Bisa Milimeter Nah Untuk Origin Dan Hold Ini Nanti Opsional Tidak Tentu Di Semua Mikrometer Digital Ada Oke Kemudian Mikrometer Untuk Yang Inside Nah Ini Tadi Mikrometer Yang Bentuknya Yang Seperti Ini Ini Hanya Dapat Digunakan Untuk Mengukur Diameter Luar Atau Ukuran Luar Diameter Dalam Atau Celah Tidak Bisa Diukur Dengan Mikrometer Ini Apalagi Dep Tidak Bisa Harus Kalau Mengukur Dep Atau Diameter Dalam Harus Menggunakan Mikrometer Yang Outside Maaf Yang Inside Ini Termometer Yang Outside Diameter Kalau Yang Inside Modelnya Seperti Ini Yang Ini Vernier Karena Tidak Ada Layarnya Berarti Vernier Mikrometer Tapi Untuk Mengukur Diameter Dalam Karena Ada Tiga Kaki Untuk Mengukur Diameter Dalam Kalau Yang Bentuknya Seperti Ini Untuk Mengukur Celah Diameter Dalam Bisa Celah Juga Bisa Kalau Yang Ini Tidak Bisa Untuk Celah Karena Kakinya Tiga Kalau Ini Diameter Dalam Bisa Celah Bisa Tapi Ini Modulnya Vernier Kalau Yang Ini Untuk Mengukur Diameter Dalam Atau Mengukur Celah Tapi Yang Model Digital Karena Ada Angkanya Disini Seperti Itu Nah Ini Untuk Mengukur Dep Yang Ini Vernier Untuk Mengukur Dep Atau Kedalaman Oke Kita Lanjut Nah Kemudian Ada Dial Indikator Dial Indikator Ini Sangat Berguna Ketika Di Mesin Buput Atau Di Mesin Miling Ini Misalkan Kita Mencekam Material Itu Untuk Dibubut Kita Cekam Di Mesin Bubut Sebelum Dibubut Ya Kalau Benda Kerjanya Itu Dari Roh Material Dari Material Awal Yang Toleransinya Masih Banyak Masih Besar Maksudnya Pengurangannya Nanti Ketika Dibubut Masih Besar Itu Tidak Perlu Di Dial Hanya Perlu Dicekam Kemudian Dibukul Bukul Saja Sampai Dia Secara Visual Dia Center Tidak Oleng Tetapi Kalau Benda Kerjanya Sudah Pernah Dikerjakan Kemudian Dipasang Dicak Mesin Bubut Lagi Untuk Dikerjakan Lagi Ukurannya Sudah Mau Masuk Itu Harus Dial Dial Ini Itu Nanti Diletakkan Di Atas Benda Kerjanya Nanti Dengan Style Dial Nah Fungsinya Dial Ini Nanti Mengukur Penyimpangannya Itu Berapa Kalau Ini Dibukur Sampai Penyimpangannya Sangat Kecil Seminimal Mungkin Jadi Ketika Ini Diletakkan Di Atas Benda Kerja Mesin Bubut Nanti Akan Naik Turun Sampai Naik Turun Tidak Besar Sampai Sekecil Mungkin Ini Berarti Ke Kanan Dan Kiri Ini Untuk Diameter Luar Kalau Diameter Dalam Dia Menggunakan Inside Dial Seperti Ini Untuk Diameter Luar Tapi Digital Oke Kita Lihat Untuk Proses Dial Seperti Apa Nah Ini Proses Dial Tapi Dengan Bukan Untuk Mesin Bubut Nah Ini Proses Dial Kruk As Motor Nah Disini Dial Di Atas Seperti Ini Di Atas Benda Kerjanya Kemudian Benda Kerjanya Diputar Ini Nanti Menunjukkan Penyimpangannya Kalau Masih Banyak Menyimpang Dia Akan Dipukul Pukul Sedikit Seperti Ini Di Dial Lagi Dia Dicari Paling Menyimpangnya Dimana Nah Sampai Dia Hasilnya Ketika Di Dial Nah Penyimpangannya Sekecil Ini Kalau Di Di Mesin Bubut Berarti Ini Dicekam Di Cak Mesin Bubut Oke Itu Untuk Dial Indikator Kalau Ini Naik Turun Kalau Ini Dia Dia Bergesa Bergoyang Ya Bergoyang Kesana Dan Kesana Ini Akan Berputar Atau Dia Kanan Ke Kanan Dan Ke Kiri Jarum Ketika Ini Digoyangkan Sehingga Yang Bentuk Seperti Ini Bisa Digunakan Untuk Mendial Diameter Dalam Seperti Oke Selanjutnya Alat Ukur Untuk Sudut Graduated Tapi Dia Untuk Sudut Namanya Bevel Protector Untuk Mengukur Sudut Ini Yang Vernier Bevel Protector Ini Ada Yang Digital Bevel Protector Cara Penggunaannya Tinggal Di Sudut Yang Mau Diukur Dimasukkan Disini Disini Nanti Skalanya Kalau Digital Menunjukkan Berapa Kalau Yang Disini Nanti Disini Disini Nanti Skalanya Yang Ditunjukkan Di Vernier Ini Berapa Tinggal Seperti Itu Saja Nah Ini High Gates Ini Untuk Mengukur Ketinggian Jadi High Gates Ini Nanti Akan Ditempatkan Di Permukaan Yang Sangat Rata Kalau Sudah Permukaannya Rata Bendanya Ditaruh Di Bawahnya Sini Dan Ini Diturunkan Nah Nanti Ketinggian Bendanya Itu Secara Presisi Ini Ini Yang 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 Digital Ini Namanya High Gates Untuk Mengukur Ketinggian Oke Sekarang Kita Masuk Ke Alat Ukur Yang Non Graduated Atau Yang Alat Ukur Tanpa Skala Nah Yang Pertama Kaliper Namanya Hanya Kaliper Saja Tidak Vernier Digital Ataupun Dial Ini Namanya Kaliper Sepertinya Seperti Capit Seperti Ini Nah Fungsinya Ini Ini Sebelum Digunakan Itu Di Di Setting Dulu Misalkan Ini Mau Digunakan Untuk Menginspeksi Jadi Kalau Non Graduated Itu Sebenarnya Bukan Untuk Mengukur Tapi Untuk Menginspeksi Benda Kerja Atau Produk Misalkan Anda Diminta Membuat Silinder Dengan Diameter 30 Toleransinya Tidak Terlalu Bagus Jadi Toleransinya Misalkan Umum Saja Kalau Jumlahnya Itu Hanya Di bawah 10 Itu Nanti Lebih Efektif Anda Menggunakan Alat Ukur Seperti Kaliper Kalau Toleransinya Tidak Tidak Terlalu Tidak Terlalu Kecil Jadi Toleransinya Misalkan Umum Saja Tapi Kalau Yang Anda Buat Itu 1000 2000 Kalau Dengan Kaliper Kelamaan Nanti Karena Toleransinya Tidak Terlalu Kecil Rage Nah Alat Ini Dikendorkan Di sini Skrup Kemudian Anda Setting Diameter 30 Pas Di Kaliper Kemudian Ini Ditempatkan Di Kaliper Tersebut Sampai Terukur 30 Celah Ini Kalau Sudah 30 Dikencangkan Lagi Kemudian Untuk Menginspeksi Kalau Sudah Pas Masuk Ke Celah Ini Berarti Diameternya Sudah Masuk Seperti Itu Jadi Ini Bisa Disetting Ini Tidak Ada Skalanya Makanya Non Graduated Nah Kalau Ini Yang Presisi Plug Gauge Dan Snap Gauge Jadi Misalkan Anda Diminta Membuat Diameter 20 H7 Toleransinya Sampai Toleransi Sesuai H7 Nah Kalau Dia Dia Suf Atau Poros Menggunakan Yang Snap Gauge Seperti Ini Kalau Yang Anda Buat Itu Diameter Dalam Nanti Menginspeksinya Menggunakan Plug Gauge Seperti Ini Tetapi Ketika Anda Membuat Diameter 20 H7 Untuk Suf Berarti Untuk Menginspeksi Ini Bukan Untuk Mengukur Tapi Untuk Menginspeksi Toleransinya Sudah Masuk Atau Belum Nah Kalau Anda Diminta Membuat Suf Diameter 20 H7 Nanti Alatnya Menggunakan Plug Gauge Maaf Snap Gauge Seperti Ini Tapi Gunakan Snap Gauge Yang Spesifikasinya Itu Diameter 20 H7 H Kecil Karena Dia Diameter Luar Atau Poros Atau Suf Yang Spesifikasinya Sudah Diameter 20 H7 Jadi Ini Spesifik Kalau Yang 30 H6 Bagaimana Berarti Spesifikasinya Harus 30 H6 Sehingga Alat Alat ini Digunakan Ketika Anda Membuat Komponen Yang Presisi Tetapi Dalam Jumlah Yang Sangat Banyak Kalau Menggunakan Mikrometer Ya Nanti Atau Kaliper Kelamaan Membuat Shaf Diameter 20 H7 Jumlahnya 1000 Nah Menggunakan Alat Ini Cara Penggunanya Bagaimana Ini Shaf Kemudian Snap Gate Anda Masukkan Anda Masukkan Seperti Ini Ini Ada Dua Indikator Yang Bawah Namanya Anvil Yang Atas Ada Dua Indikator Yang Pertama Adalah Yang Luar Ini Indikator Go Go Gids Button Yang Ini Indikator No Go Gids Button Ketika Anda Masukkan Seperti Ini Ketika Diameternya Sudah Pas 20 H7 Berarti Go Gids Ini Harus Masuk Harus Masuk Sampai Ketengah Seperti Ini Tetapi No Go Tidak Boleh Sampai Lolos Tidak Boleh Sampai Masuk No Go Seperti Itu Jadi Kalau Go Gids Belum Masuk Berarti Diameternya Masih Terlalu Besar Tapi Kalau Sampai No Go Masuk Diameternya Sudah Terlalu Kecil Atau Bendanya Sudah Reject Jadi Yang Kalau Dia Pas Sesuai Toleransi Bagaimana Berarti No Go Tidak Boleh Masuk Go Nya Harus Masuk Seperti Itu Begitu Juga Dengan Diameter Dalam Diameter Luar Diameter Dalam Untuk Lubang Ketika Anda Diminta Membuat Lubang Dengan Diameter 30 H7 Misalkan Berarti Anda Gunakan Alatnya Plugage Dengan Spesifikasi 30 H7 Spesifik Alatnya Pengguna Bagaimana Anda Masukkan Plugage Ke lubang Go Dia Harus Masuk No Go Dia Tidak Boleh Masuk Go Plug Harus Masuk No Go Tidak Boleh Masuk Kalau Go Plug Belum Masuk Berarti Lubang Kurang Besar Kalau No Go Plug Masuk Berarti Lubang Sudah Belong Sudah Kebesaran Seperti Itu Yang Masuk Toleransinya Sesuai Go Plug Masuk No Go Plug Ini Tidak Boleh Masuk Berarti Lubangnya Sudah Sesuai Nah Ini Juga Digunakan Untuk Membuat Lubang Dengan Kuantitas Yang Banyak Lubang Misalkan Sampai 100 Seribu Lubang Ya Anda Tidak Bisa Menggunakan Kaliper Atau Mikrometer Karena Terlalu Lama Menggunakan Ini Cepat Tetapi Ini Harus Spesifik Harus Sesuai Spesifikasi Yang Anda Ukur Seperti Itu Ya Paham Ya Ini Harus Anda Pahami Karena Kemungkinan Ini Akan Keluar Di UTS Ataupun UAS Oke Kemudian Bevel Gates Nah Bevel Gates Ini Seperti Bevel Protector Tadi Tetapi Tetapi Tidak Tidak Ada Skalanya Pensettingannya Bagaimana Kalau Digunakan Untuk Mengukur Ya Nanti Yang Diukur Disesuaikan Dulu Dengan Ini Bagian Ini Kemudian Ini Dikunci Hasilnya Setelah Terkunci Nanti Baru Diukur Dengan Bevel Protector Seperti Itu Tapi Juga Bisa Untuk Menandai Seperti Ini Bevel Protector Anda Setting Dulu Misalkan Di 75 Derajat Kemudian Ini Anda Pepetkan Di Bevel Protector Sehingga Membentuk Sudut 75 Derajat Juga Kalau Sudah Mepet Ini Dikunci Kemudian Nanti Bisa Digunakan Untuk Merandai Dan Sebagainya Seperti Itu Cara Pengguna Bevel Gates Oke Kemudian Yang Belum Terakhir Ada Juga Filler Gates Filler Gates Digunakan Untuk Mengukur Celah Biasanya Kalau Yang Suka Utak Atik Motor Tau Biasanya Digunakan Untuk Mengukur Celah Kerenggan Clab Pada Mesin Motor Empat Tak Dengan Filler Gate Modulnya Plat Tipis Seperti Ini Plat Masing Ada Ukurannya Cara Penggunaannya Mirip Seperti Plug Gates Tetapi Ini Untuk Celah Kalau Misalkan Celahnya Yang Anda Kehendaki Itu Adalah 0,7 Maaf 0,07 Millimeter Celahnya Misalkan Berarti Untuk Plat Yang 0,1 Ini Tidak Boleh Masuk Tapi Untuk Yang 0,6 Ini Harus Masuk Tapi Tetap Sifatnya Pendekatan Karena Bisa 0,8 Kalau Plug Gates Presisi Selisihnya Dekat Dekat Berarti Pengukuran Lebih Presisi Cara Penggunaannya Mirip Seperti Plug Gates Tapi Bentuknya Untuk Mengukur Celah Oke Yang Terakhir Ini Yang Terakhir Adalah Block Gates Nah Untuk Block Gates Itu Fungsinya Itu Adalah Untuk Kalibrasi Alat Ukur Karena Block Gates Ini Sangat Presisi Ukurannya Kalau Ini Bilang Dia Block Gates 20 Ketika Diukur Dengan Mikrometer Dengan Skala Yang Paling Kecil Dia Akan 20,00 Kalau Tidak 20,00 Itu Berarti Alat Ukurnya Yang Tidak Terkalibrasi Dengan Baik Jadi Yang Salah Alat Ukurnya Karena Block Gates Ini Fungsinya Adalah Untuk Mengkalibrasi Alat Ukur Jadi Alat Ukur Dikalibrasi Secara Berkala Menggunakan Block Gates Ini Caranya Bagaimana Caranya Untuk Mengukur Mengukur Yang 20 Dia Bisa 20,00 Pas Tidak Kalau Tidak Bisa Berarti Dikalibrasi Lagi Sampai Bisa Kalau Sudah 20 Pas Nanti Digunakan Untuk Mengukur Yang 40 Yang 50 Dan Sample Yang Lain Kalau Sudah Pas Semuanya Bisa Mengukur Ini Dengan Ukuran Yang Pas Dan Konsisten Berarti Alat Ukur Sudah Terkalibrasi Dengan Baik Nah Ini Permukanya Sangat Halus Mungkin Sampai N4 Atau N3 Dan Ini Ketika Block Gates Ketika Disatukan Ditempelkan Misalkan Ini Ditempelkan Dengan Ini Itu Bisa Menempel Kenapa Karena Permukaannya Sangat Halus Sangat Halus Sangat Presisi Dia Bisa Menempel Satu Dengan Yang Lainnya Nanti Mencatukannya Berarti Dengan Tekanan Dipisahkan Itu Bisa Tapi Kalau Disatukan Itu Bisa Menempel Dengan Caratan Tidak Ada Debu Disini Itu Karena Saking Halusnya Saking Halusnya Permukaannya Saking Presisinya Dan Rata Saking Ratanya Permukaan Ini Sehingga Bisa Menempel Biasanya Block Gates Ini Digunakan Untuk Kalibrasi Dan Tempatnya Seperti Ini Ada Ukuran Ukurannya Sesuai Dengan Kebutuhan Untuk Mengkalibrasi Alat Ukur Ini Masuk Juga Non Graduated Oke Materinya Sampai Sini Di materi Ini Khusus Tidak Ada Tugas Tetapi Silahkan Anda Pelajari Bagaimana Mengukur Dengan Alat Ukur Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Kalau Tadi Kurang Jelas Bisa Di Playback Lagi Videonya Bisa Disimak Lagi Materinya Kalau Masih Kurang Jelas Silahkan Anda Tanyakan Lewat Ketua Kelas Kalau Ingin Fast Respond Kalau Ingin Respond Cepat Lewat Ketua 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 Yang Slow Respond Nanti Bisa Di Classroom Setelah Kuliah Ini Kalau Yang Fast Respond Lewat Ketua 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 Silahkan Persiapkan Anda Pelajari Dengan Baik Materi Yang Saya Berikan Hari Ini Nanti Akan Ada Kuis Secara Mendadak Belum Tentu Pertemuan Selanjutnya Bisa Pertemuan Selanjutnya Bisa Pertemuan Depannya Depannya Lagi Pokoknya Anda Siap Pertemuan Depan Silahkan Anda Sediakan Mulai Pertemuan Depan Itu Satu Lembar Kertas Bisa Ampat Bisa Folio Bergaris Alat Tulis Dan Anda Datang Perkulian Tepat Waktu Karena Nanti Nah Ini Tujuan Saya Kenapa Presensi Sangat Ketat Karena Nanti Akan Ada Kuis Atau Ujian Yang Modelnya Seperti Ini Mulai Sesuai Jadwal Langsung Dimulai Soalnya Mengerjakannya Langsung Dimulai Waktunya Misalkan Hanya 10 Menit Atau 15 Menit Pengerjaannya Nanti Sekitar 5 Menit Untuk Scan Upload Dan Sebagainya Terus Langsung Berakhir Seperti Itu Jadi Misalkan Anda Terlambat 5 Menit Saja Kalau Kuis Singkat Waktunya Hanya 10 Menit Berarti Anda Terlambat 5 Menit Berarti Waktunya Sudah Berkurang 5 Menit Apalagi Terlambat 10 Menit Berarti Anda Sudah Tidak Bisa Mengikuti Kuis Dan Kuis Sifatnya Tidak Ada Susulan Susulan Bisa Tetapi Dengan Surat Ijin Dan Surat Ijin Sesuai Dengan Ketentuan Perkulian Di Awal Dan Nanti Surat Ijin Pun Harus Diberikan Ke Saya Nanti Saya Pertimbangkan Itu Masuk Bisa Susulan Atau Tidak Nanti Prerogatif Dari Saya Untuk Menentukan Itu Bisa Susulan Atau Tidak Seperti Itu Oke Silahkan Anda Persiapkan Jadi Saya Mengasumsikan Ketika Kuis Sudah Siap Peralatannya Sudah Siap Dan Sebagainya Oke Pertemuan Hari ini Saya Akhiri Silahkan Anda Flyback Videonya Kalau Belum Jelas Kalau Masih Belum Jelas Lagi Silahkan Anda Tanyakan Ke Saya Bisa Di Kolom Komentar Bisa Di Terima